Pemirsa Persatuan Tenis Meja Indonesia atau PT MSI Moro Jambi Kembali akan menggelar turnamen yang bertajuk Bupati Moro Jambi Cup keempat Akan ada empat kategori yang akan dipertandingkan diantaranya Regu Umum, Tunggal Umum U18, Ganda Umum Antar Instansi, dan Ganda Umum Penghobi Tenis Meja Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini Pemirsa saat ini Jek TV sudah beralih ke siaran digital Dan Jek TV dapat dinikmati menggunakan televisi lama dengan menambahkan set-top box Berita Jek TV juga dapat diakses melalui kanal Youtube resmi Jek TV Akhir kata saya Claudia Permata Dinda pamit undur diri Tetap jaga protokol kesehatan, selamat siang, selamat beraktivitas Jek TV, inspirasi kita Dalam rangka mempererat silaturahmi antar pemain dan penghobi tenis meja seprovinsi Jambi PT MSI Kabupaten Moro Jambi menggelar kejuaraan tenis meja Bupati Moro Jambi Cup keempat Turnamen tersebut rencananya akan digelar pada 25 dan 27 November 2022 Yang digelar di lapangan Global Futsal Jambi luar kota Ada empat kategori yang akan dipertandingkan diantaranya Regu Umum, Tunggal Umum U18, Ganda Umum Antar Instansi, dan Ganda Umum Ketua PT SMI Kabupaten Moro Jambi Ridwan mengatakan Kegiatan pertandingan kejuaraan tenis meja Bupati Moro Jambi Cup keempat ini Akan digelar pada Jumat mendatang Tentunya saat ini sudah banyak yang mendaftar dari semua kalangan Karena kejuaraan yang diadakan ada empat kategori yang terbuka untuk umum seprovinsi Jambi Hadiah yang ditawarkan dalam turnamen ini ialah Untuk juara 1 beregu umum 4 juta, juara 2 2 juta rupiah, dan juara 3 1 juta rupiah Untuk tunggal umum usia 18, juara 1 1 juta rupiah, juara 2 750 ribu, dan juara 3 500 ribu rupiah Sedangkan untuk ganda umum antar instansi, juara 1 2 juta rupiah, juara 2 1 juta rupiah, dan juara 3 500 ribu rupiah Dan untuk kategori ganda umum penghobi tenis meja juara 1 1 juta rupiah, juara 2 750 ribu rupiah, dan juara 3 500 ribu rupiah Sebenarnya kita yang pertama kita tetap mengumpulkan adanya peserta dari dinasi instansi Dinas instansi disini kita harapkan keikutsertaan seluruh instansi yang ada di Provinsi Jambi dan seluruh kabupaten kota Provinsi, kabupaten kota, kemudian juga dari kelompok umum Dan juga yang lebih penting lagi ini apa namanya itu peminat Apa namanya itu peminat atau yang menyukai tentang tenis meja, nah juga bisa ikut Jadi itu sebagai ajang dia mengembalikan semangat bahwa tenis meja ini sebenarnya adalah permainan-permainan olah-olah masyarakat yang banyak dikeluti kita selama ini Di samping mendapatkan piala piala tetap, kita juga memperbukan piala bergilir Bupati Morjami Saat ini pendaftaran terbuka dan pendaftaran umum 150 ribu, ganda umum antar instansi 100 ribu, ganda umum untuk penghobi 50 ribu, dan gratis untuk biaya pendaftaran tingkat usia 18 tahun Novia Putri Sanjaya, JAK TV, melaporkan